IPAKD menyasar masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan BUMDES dan kooperasi yang bertujuan agar akses keuangan daerah kepada masyarakat desa semakin luas dan untuk mengetahui lebih mudah dalam memperoleh akses keuangan. Segda berharap agar perluasan akses keuangan bisa secara signifikan menghindarkan masyarakat, khususnya masyarakat desa dari rentenir karena memberatkan, jika meminjam uang dari rentenir. Guna mendukung efektivitas perluasan akses keuangan sampai ke masyarakat pedesaan, Segda mengharapkan agen laku pandai yang digagas oleh otoritas jasa keuangan dan pihak terkait bisa berperan aktif dan lebih baik lagi. Meskipun gaung agen laku pandai masih kurang, namun Segda berharap agen laku pandai semakin intens dalam menyosialisasikan dan memberikan pemahaman akses keuangan daerah kepada masyarakat. Berdasarkan data dari OJK bahwa akses masyarakat yang menggunakan perbankan itu menurut rilis data itu masih sangat sedikit. Ini mungkin kalau di tahun-tahun terakhir ini gaungnya belum menyambut di kabupaten kota, apalagi sampai ke pedesaan, hari ini kita minta pandang menghaluk-halukannya lagi dengan kawan-kawan yang ada kabupaten kota, bagaimana nanti agen laku pandai itu bisa eksis. Segda mengharapkan peran lembaga keuangan di pedesaan dapat lebih dioptimalkan. Jawaban atas masih terbatasnya jumlah lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan yang melayani masyarakat pedesaan karena untuk menghadirkan lembaga perbankan di pedesaan membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi, terutama untuk pembayaran gaji pegawai serta operasional lainnya, sedangkan jumlah nasabah di pedesaan sedikit dan kegiatan transaksinya terbatas. Segda menjelaskan pertumbuhan jasa keuangan di Provinsi Jambi cukup pesat, namun belum diikuti oleh akses yang memadai dari masyarakat kepada layanan jasa keuangan yang berkualitas. Hal ini tercermin dari hasil survei nasional literasi keuangan oleh OJK pada tahun 2016, indeks literasi keuangan Provinsi Jambi 26,91 persen. Abdul Manan, TV Rijambi, melaporkan.